Ramadhan telah memasuki minggu ketiga, itu artinya kurang dari dua minggu, seluruh umat islam di dunia akan memasuki bulan syawal atau hari raya idul fitri. Berbicara soal hari raya idul fitri, umat islam di Indonesia identik dengan tradisi membeli baju baru jelang lebaran. Ustadz Halid Basalama dalam salah satu ceramahnya, menganjurkan umat islam jika ingin belanja baju lebaran, hendaknya dari sekarang, jangan menunggu di 10 hari terakhir Ramadan. Jangan rusak peningkatan skill ibadah ini, seperti misalnya, saran saya, dari sebuah yang baik-baik ini, beli baju lebaran sekarang. Ustadz Halid Basalama kemudian menjelaskan bahwa di 10 hari terakhir Ramadan, merupakan waktu yang diprediksi terjadinya malam Laylatul Qadar. Ustadz Halid mengatakan bahwa dalam hadis Buhari Muslim, dijelaskan kebiasaan Rasulullah di 10 hari terakhir Ramadan. Maka dari itu, Ustadz Halid pun menyarankan memberi baju lebaran sebaiknya dilakukan sebelum memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ustadz Halid Beli sekarang, taruh di lemari untuk lebaran nanti, aman. Ini penting, karena merusak peningkatan skill, padahal ini memang target. Ini target kita ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, beli dari sekarang, lebih murah, lebih banyak model dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.